Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wassalim wa barikala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad Sahabat yang dimulaikan oleh Allah Berjumpa kembali kali ini Kita membahas mengenai Bacaan niat puasa Ramadan Dan doa pada saat berbuka puasa Insya Allah besok kita mulai puasa Ramadan Satu Ramadan besok Jadi nanti malam kita sudah mulai Terawih dan niat Ada syarat-syarat wajib bagi Yang tidak puasa pertama adalah Islam Tidak wajib bagi orang yang Bukan Islam Kemudian balik Cukup umur Bagi perempuan sudah menstruasi atau haid Dan bagi laki-laki sudah bermimpi Jika belum, masih belum balik Maka dia tidak wajib puasa Ada pun anak yang Belum balik kemudian puasa Maka pahalanya Akan didapatkan oleh Kedua orang tuanya Syarat wajib ketiga adalah berakal Orang yang tidak berakal Atau Maaf-maaf gila Sakit ingatan dan sebagainya Tidak wajib puasa Tidak wajib puasa Baik sahabat Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Kotob R.A. disebutkan bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Pernah bersabda Sesungguhnya Semua perbuatan ibadah Harus dengan niat Dan setiap orang Tergantung kepada niatnya Hadis riwayat Al-Bukhari Jadi setiap apa yang kita lakukan itu Tergantung dari niatnya Apa niatnya Apa maksudnya Apa tujuannya Jadi Puasa yang hendak kita lakukan ini Hendaknya Didahului Dengan niat Dengan bacaan niat Dasar dari perintah membaca Niat puasa pada waktu Antara malam hingga menjelang Terbit fajar Ialah sebuah hadis Yang memuat sabda Rasulullah S.A.W. Barang siapa Yang tidak berniat puasa Pada malam hari Sebelum fajar Maka tidak ada puasa baginya Hadis riwayat Ahmad Abu Daud Dan Ibnu Majah Jadi Niat puasa itu Diucapkan sebelum Subuh sebelum fajar Jika tidak di ucapkan Niat Maka dianggap tidak berpuasa Menurut ulama Masjab Safi'i Setiap orang yang hendak berpuasa Disunahkan untuk melafalkan Bacaan niatnya Ada pun Bacaan niat puasa Adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu soma godin An'ada'i fardi syahri Romadona Hadhi syanati Lillahi ta'ala Yang artinya Saya niat berpuasa esok hari Untuk menunaikan Fardhu di bulan Ramadan Tahun ini Karena Allah ta'ala Niat puasa ini Diucapkan sebelum subuh Sebelum adhan subuh Sebelum fajar Jika tidak di ucapkan Kata Rasulullah Maka tidak ada puasa baginya Jadi niat itu wajib Soal dilafalkan Imam Syafi'i mengatakan Itu sunnah Boleh tidak dilafalkan Diniatkan dalam hati saja Asal niat Asal harus ada niat Yang diucapkan Maupun di dalam hati Untuk melaksanakan puasa Ramadan Keesokan harinya Baik sahabat Ini adalah doa Berbuka puasa Redaksinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aftortu Birahmatika Ya arhamarrohimin Artinya Ya Allah Karena mu aku berpuasa Dengan mu aku beriman Kepadamu aku berserah Dan dengan rizkimu Aku berbuka Dengan rahmatmu Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Pengasih Itu adalah Doa Berbuka puasa Pada saat maghrib Insya Allah Besok kita mulai puasa Semoga Semoga puasa kita Diterima dan diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lupa Sahabat Di bulan puasa ini Kita memperbanyak istighfar Memohon ampun pada Allah Kita semua ini pendosa Semoga Dalam Ramadan tahun ini Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu Diampuni dosa-dosa yang telah lalu Sehingga pada saat Selesai kita Menjalankan puasa Ramadan Kita bersih Seperti bayi yang dilahirkan Oleh ibunya Sahabat Kurang lebih yang mohon maaf Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!